Persoalan dalam tanda kutip calut marut izin galian C tadi termasuk pasir di dalamnya adalah karena peralihan kewenangan Sebelum peralihan kewenangan sempat ada yang memohon dengan berlakunya MOU antara DPM STP Provinsi dengan DPM STP Braw Tapi terkendala karena RTRW yang nyatanya di Braw belum ada wilayah pertangan gitu dianggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami sengaja datang ke kantor DPM STP Kabupaten Braw Dalam rangka kembali melanjutkan persoalan galian C yang hingga kini sudah bertahun-tahun memang tak kunjung menemukan jalan keluar penyelesaian yang baik Dimana suka tidak suka bagi masyarakat, pengusaha ataupun pihak-pihak yang mengambil material galian C baik pasir, batu, tanah huruf dan segalanya Itu tentu saja dapat dikatakan illegal mining karena memang mengingat perizinan yang memang tak kunjung diantongi Namun hingga saat ini di Kabupaten Braw sendiri sebenarnya sudah ada dua orang, dua pihak yang telah mengantongi izin galian C itu Tapi apakah sudah dapat berjalan atau tidak itu juga belum kita ketahui Nah untuk membahas lebih jauh persoalan galian C ini dan bagaimana kira-kira solusi yang terbaik dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Braw Bagi kepentingan masyarakat maupun kepentingan pembangunan itu sendiri Saya sudah bersama Pak Haji Samsul Abidin selaku Kepala Dinas DPM STP Kabupaten Braw Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabar Bapaknya sehat saja kan? Baik Alhamdulillah 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 Jadi Pak Bidin gimana ini Bapak melihat carut-marut lah ya Baik dari sisi regulasi yang akhirnya berdampak pada tak kunjung terselesaikannya persoalan izin galian C di tingkat Kabupaten Braw setelah berlakunya Peralihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat Silahkan Pak Jadi begini saya sampaikan dulu Masker boleh dibuka enggak Pak Secara kronologis masalah ini masalah Kalau dulu kita sebut dengan tambang golongan C Karena ada tambang golongan A itu yang tambang yang sangat strategis nasional Dan ada golongan B itu bantu barat dan mineral Nah yang C ini namanya dulu tambang galian bebatuan non-mineral Ya di dalamnya itu ada batu gunung, ada koral, ada batu apu, pasir kuarsa, pasir biasa, tanah liat Itu intinya Sering kita sebut dengan istilah galian C Nah undang-undang 32 memberi amanah bahwa Tambang batu barat dan tambang kebatuan non-mineral ini menjadi kewenangan Kabupaten Maka waktu itu dibentuklah yang namanya Dinas Pertambangan Nah Dinas Pertambangan ini sempat menjalankan kewenangan ini Nah seiring dengan waktu muncullah undang-undang 23 Di balik 32 jadi 23 Tentang pemerintah daerah terjadilah penyesuaian-penyesuaian kewenangan ini Salah satunya urusan pertambangan umum dan pertambangan yang bebatuan non-mineral Ini berpindah ke provinsi menjadi tanggung jawab provinsi Nah semenjak itu Dinas Pertambangan itu dibubarkan Dihapus dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Dan semua kewenangannya pindah ke provinsi Nah bersamaan dengan undang-undang itu Undang-undang 23 Dulunya namanya ini adalah BPPT Menjadilah Dinas Penalaman Modal dan Pelayanan Perizinan 1 itu Nomenklaturnya perizinan Tetapi kami disini Menyelenggarakan perizinan itu Atas dasar pendelegasian kewenangan Oke 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 Dari Bupati Kepada DPM PTSP Nah khusus berkaitan dengan pertambangan dan bebatuan Di dalamnya tanda petik adalah pasir Itu tidak pernah menjadi urusan kewenangan yang didelegasikan kepada DPM PTSP Karena masih undang provinsi Jadi urusan itu menjadi urusan provinsi Oke Upaya-upaya yang diceritakan tadi Tanda-dalam tanda petik istilah jaruk marut Kita lakukan lobby ke pemerintah provinsi Muncullah MOU dengan pihak provinsi Betul DPM PTSP provinsi kan DPM PTSP braw Betul Untuk yang 5 hektare ke bawah ya Oke Jadi dua kabupaten waktu itu Kubar dan Beraw Yang membuat MOU itu Dalam hal memberikan rekomendasi Nah rekomendasi itu berjalan-berjalan Dikeluarkan segala macam Nah zaman pada itu rekomendasi itu dikeluarkan Atas nama kepala daerah Yang sebenarnya kan kepala daerah Nah cuma duduknya seharusnya bukan disini Bukan di DPM PTSP Kalau berdasarkan urusan pemerintahan Itu duduknya di sekretariat Dalam hal ini bagian ekonomi Oke Jadi kembali seperti dulu seharusnya Nah Sering dan perjalanan ini Rekomendasi Sempat dikeluarkan oleh pada Tukus Suma Terhadap beberapa Katakanlah Pengusaha lah Dikatakan pengusaha iya Dikatakan masyarakat penambang pasir iya Dikatakan masyarakat penggadi pasir iya Akan tetapi rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Datuk Suma itu Oleh kepala daerah Tidak pernah terbit perizinannya Tidak pernah terbit perizinan dari provinsi Entah kemana itu Macetnya Karena Rekomendasi itu Sebelum masuk ke DPM PTSP provinsi Masuk dulu ke Dinas pekerjaan umum dan tata ruang provinsi Oke Cek RTRW Ya Sesuai apa enggak Peruntukan Nah Kita tidak pernah memonitor masalah itu Sekalinya timbul masalah Ini saya jelaskan ini karena Saya paham RTRW kita Tidak ada kemampangan Nah Jadi Itu yang selalu kadang-kadang Menjadi masalah Nah begitu ada masalah Sebenarnya pada saat Polisi melakukan peneguran Tuh kenapa Pemda Memungur Retribusi Pajak 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 Dan retribusi pemakaian Kekayaan Milik pemerintah daerah Yang disingkulang Penampungan pasir Karena mereka rata-rata Tidak punya izin Nah akhirnya Pemerintah daerah cabut Mencabut Sesuatu yang tidak berizin Kenapa dipungut Kalau pasirnya itu kan Undang-undangnya jelas Undang-undang pajak itu Artinya ada objek Ada subjek Mereka pungut Nah Ini masalah pemakaian Hak kekayaan Pemerintah daerah Akhirnya Pemenda Mencabut itu Pemakaian Ditutup Di pelang Ah Mulai saat itulah Pasir itu sudah Mulai Seperti Kalau dia bola Menggelinding Sayangnya bukan Bukan bola Jadi sudah mulai ribu Kesana-kesini Nah tekanan-tekanan Kulitis mulai terjadi Tekanan-tekanan Kepentingan Mulai terjadi Ini sebenarnya Saya mulai berpikir Apanya sih yang salah Ini Karena Tujuan Semula Diarahkan Kepada Di PMPTSP Seolah-olah Kami yang menangani Adalah Dari awal Saya sudah berpendapat Ini bukan Urusan kami Oke Oke Orang terjebak pada Nomenklatur Perizinan Perizinan Saya jelaskan Kepada para pihak-pihak Pihak-pihak Kami ini Bukan menyelenggarakan Perizinan itu Kewedangan kami Tidak ada Pelimpahan Atau pendelegasian Daripada bupati Juga tidak termasuk Baik dalam Perubu 27 39 Yang terakhir itu Revisi itu Yang 40 Tidak termasuk Termasuk rekomendasi pun Tidak Tidak Jadi permasalahan itu muncul Seperti itu Nah Sempat Dua pemohon Terkendala Rekomendasi Eh Saya bilang dengan mereka Itu rekomendasi Kepala Daerah Bukan rekomendasi Bupati Oke Kalau rekomendasi Kepala Daerah Berarti bupati Menyelenggarakan Urusan sisa Ini Orang-orang Sekolahnya Tertentu Yang memahami Ada urusan Desentralisasi Ada urusan Dikonsentrasi Ada urusan Melibui Pembantuan Nah Sekarang permasalahannya Desentralisasi Ialah UPD-UPD Yang ada ini Menyelenggarakan Tugas-tugas Kedaerah Berdasarkan Amanat undang-undang Dibentuklah Dinas-dinas teknis Itu menyelenggarakan Desentralisasi Kemudian Ada Penyelenggaraan Dikonsentrasi Itulah Urusan Instansi Pertika Oke Tidak bisa kita Campuri Nah ada tugas Medibui Itu urusan Yang tersisa Urusan Pusat Tetapi di daerah Itu Bukan Kemudian kewenangan daerah Makanya daerah itu Hanya membantu Menyelenggarakan Bantuan Katakanlah Kalau di perencanaan Pembangunan Pelaksanaan Ada istilah Dana alokasi Khusus Fisik Ada dana alokasi Khusus Non-fisik Ada dana alokasi Affirmasi Nah Itu tugas-tugas Pembantuan Katakanlah di pertanian Untuk meningkatkan produksi Ada bantuan Untuk petani Aksintan Nah Itulah tugas Pembantuan Kalau dulu dikenal Disini itu Istilah Pimbak Krok Jadi pimpinan Bagian proyek Pimponya tetap Berusaha Jadi sifatnya Penyelenggarakan Nah khusus Penyelenggaran Pemerintahan Umum Ini Itulah dikenal Dengan istilah Urusan Pemerintahan Yang tersisa Misalkan Penyelenggaraan Haji Yang dihajikan Orang berau Betul Urusan Urusan Kewenangan Pusat Tetapi Urusan Pemberangkatan Dari Berau Ke Embarkasi Itu Menjawab Pemerintah Daerah Oke Muncullah Namanya Kewenangan Tim Nah di bawah Tim itu Dimana duduknya Urusan itu Karena sisa Di sekretarian Itulah bagian sosial Ada di situ Subbidang Agama Oke Nah itu Contoh Nah terhadap Seperti ini Galian C tadi ya Ya Galian C di urusan sisa Karena nanti Ada kepelan daerah Membuat satu rekomendasi Maka urusan itu Lebih dekat Kepada bagian ekonomi Oke Karena langsung Nah Sampai-sampai Misalnya kan Sekretari Kalau ributnya Masalah rekomendasi Akhirnya Rekomendasi itu Keluar Dua Yang ini Sampai Tinggal langkah terakhir Kalau berdasarkan WSS Itu sebenarnya Ijinnya sudah keluar Berarti dua ini Yang atas nama Muliyadi Sama Bonar ya Si Bonar itu Sebenarnya Sudah keluar Karena melewati Empat belas hari Sudah Oke OSSnya juga sudah Kalau si Yanu ini Muliyadi Nah akibat PP22 PP22 Itu mengamanatkan Salah satu Ijin lingkungannya Itu kembali ke pusat Oke Karena berisiko tinggi Oke Nah Jadi si Muliyadi itu Sudah terbit surat Dari pusat itu Lewat OSS Untuk Melakukan pemenuhan Komitmen terhadap daerah Itulah SPPL Nah karena ada PP22 Yang memberi batasan Terhitung Sejak tanggal Dua Bebuari PP22 itu Kembali ke pusat Nah Terkenal lagi Nya dengan Ijinnya itu Ya datang ke sini kan Karena sifatnya Ijin lingkungan Kan masuknya lewat sini Baru kita Delahaka Kirim ke Delahaka Mampu Sakupak Mengurus lagi Kepul pusat Mau diapain Itu undang-undang Kalau masukkan ke sini Kepulah Itu yang tergenala sedikit Nah aku tidak tahu Ini apa Permasalahannya lagi Dia mengurus ke pusat Nah sampai di sana Urusan itu Kemudian Orang sekarang kan Rada Rada gerah Rada jerih Mengurus di provinsi Saya susah Apalagi di pusat Nah Itu seiring dengan Pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 2019 Kementerian SDM Melalui Pirjian Batubara Menyurati Gubernur Oke Bahwa terhitung Sejak tanggal 8 Desember 2020 Urusan Pertambangan Dan galian Bebatuan ini Menjadi urusan Pemerintah Pusat Oke Nah maka Seiring surat itu Buru Buru Tidak punya kewenangan lagi Membuat apapun Tidak punya kewenangan lagi Bersamaan dengan itu juga Kementerian SDM Mendelegasikan Penyelenggaraan Perikiran itu Kepada PKPM PKPM Pusat Pusat Nah Masuklah Ke Sistem OSS OSS Maka muncullah PP PP5 PP5 Bergerak Sejak tanggal 2 Februari 2021 Ya 2 Februari 2021 Nah Itu menjawab Atas Pemberlakuan Surat Tendaran Oke Surat Tendaran itu kan Berlaku sampai dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perikiran ini Nah Jadi PP5 Tahun 2020 Itu Semoga 2021 Itu Menjawab Semua Perikiran Dengan Judul kan Tentang Penyelenggaraan Perikiran Yang Berisiko Dalamnya itu Berisiko tinggi Medium Istilahnya Mikro Oke Jadi intinya Persoalan Dalam tanda kutip Carut marut Izin Galian C Tadi Termasuk pasir Di dalamnya Adalah Karena Peralihan Kewenangan Ya Sebelum Peralihan Kewenangan Sempat ada yang Memohon Dengan berlakunya MOU Antara DPP SDP Provinsi Dengan DPM SDP Berau Tapi Terkendalakan RTRW Yang Nyatanya Diberau Belum Ada Pertangan Seperti itu Pak Ya Jadi Sebenarnya Istilah Carut marut Tidak 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 Ada Hanya Entah Pengusaha Kas Sebutannya Entah Penambang Pasir Yang Tidak Menyelesaikan Perizinannya Kepada Pihak Provinsi Saat Itu Kalau Seumpamanya Berau Atau Provinsi Tidak Memiliki Wilayah Izin Usaha Pertabangan Khususnya Galian Bebatuan Ini Bisa Kan Dibuatkan Rekomendasi Karena Ini Dalam Artian Penambangannya Di Daerah Sungai Kalau Dia Istilah Penambangannya Penambangan Batu Rati Mungkin Batu Barat Ditambang Di Sungai Yang Mungkin Ditambang Di Sungai Itu Adalah Emas Dan Pasir Pasir Kita Tidak Memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tambang Strategis Itu Emas Itu Lada Oke Jadi Intinya Artinya Bahwa Sekali Lagi Dengan Perubahan Regulasi Yang Ada Sekedangnya Tidak Menciptakan Suatu Bicara Mata Hanya Urusannya Menciptakan Tidak 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 Lagi Tidak 样 Tidak Tidak Mata